bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah semoga kita selalu ada dalam lindungan berkah dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa allah kembali saya dari tim Raja Wari Nusantara kali ini akan mengangkat tentang suri tauladannya pada tanggal 29 Oktober ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal Rasulullah Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan dan menjadi pemimpin besar umat khususnya untuk umat Islam walaupun sebenarnya diakui oleh dunia bahwasannya Rasulullah itu adalah pemimpin yang paling berpengaruh tujuan utama di utusnya atau diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah adalah untuk menegakkan kembali agama ta'id dan untuk menyempurnakan syariat serta ahlak manusia Nabi Muhammad SAW itu merupakan sosok yang sangat mulia baginda dimuliakan Allah karena memang kemuliaan yang dia jalani maksudnya proses hidupnya memang mulia pemimpin itu selalu muncul dalam setiap priori jaman dalam beberapa video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya peradaban itu terikat oleh angka 7 bisa 7 hari, bisa 70 tahun, bisa 700 tahun namun biasanya peradaban itu tidak mampu melewati angka 700 tahun dari Nabi Muhammad SAW itu rentangnya tidak sampai 700 tahun Nabi Muhammad diutus Allah itu pada tahun 611 Masehi di usia 40 tahun jadi dalam rentang maksimal 700 tahun biasanya pemimpin itu sudah hadir namun seorang pemimpin itu bisa hadir jika melalui proses dan prasarat yang memang sudah dipersiapkan pada zaman kenabian pada zaman Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya biasanya sebelum Nabi-Nabi itu menerima wahyu para Nabi itu melakukan semacam tirakat ada yang tirakatnya wasol ada yang tirakatnya berselang seperti halnya Nabi Musa AS beliau tirakat di bahkan puasa di bukit Sinai itu sekitar 40 hari jadi Nabi Musa itu sebelum menerima 10 perintah Allah itu jadi Taurat itu beliau puasa selama 40 hari wasol Nabi Yunus menerima wahyu itu setelah puasa 40 hari wasol dalam perut ikan nun kemudian Nabi Muhammad SAW pun sama Nabi Muhammad SAW pada usia 25 tahun dia sudah mendapatkan gelar Al-Amin sampai pada usia kemudian dia menikah pada usia 25 sampai pada usia 35 tahun gelar Al-Amin itu dipegang pada saat usia 35 tahun Rasulullah SAW kemudian dia melakukan tirakat juga selama 5 tahun di Gua Hiro sampai pada akhirnya di usia 40 barulah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari sini ada dua pelajaran besar yang pertama bahwasannya sebelum air itu masuk ke dalam gelas gelas itu harus dipastikan bersih dulu sehingga air yang masuk itu tidak terkontaminasi oleh kotornya tempat para Nabi melakukan itu dan para wali para ulama pun sama kanjeng sunan kalijaga melakukan tirakat di pinggir kali walaupun sebenarnya spiritnya lari maksudnya spiritnya berguru jadi hampir semua tokoh-tokoh besar ketika dia menerima wahyu ataupun menerima ilham selalu melakukan tirakat-tirakat maksud dari tirakat ini adalah untuk membersihkan diri sebelum menerima sebelum menerima sesuatu yang sifatnya suci nah jadi itu yang pertama sebelum gelas diisi air itu pastikan dulu bahwa gelasnya bersih nah Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu itu dia sudah bersih dari dua aspek yang pertama clear dengan manusia yang kedua clean dengan Allah jadi maksudnya clear dengan manusia itu tidak ada kaitan tidak ada masalah tidak ada utang piutang tidak ada kaitan hukum tidak ada permasalahan sosial gitu loh dengan manusia atau dengan makhluk yang lain gitu loh jadi makna gelas bersih disitu adalah satu clean dengan habluminan nas dan juga dua clear dengan habluminan Allah jadi dua sifat horizontal juga clear vertical juga clean gitu nah karena begini jika kita clean dengan Allah tidak ada maksudnya tidak ada sangkut paut permasalahan dengan Allah atau bahasa lainnya secara ibadah beres secara akidah tauhid beres tetapi jika kita tidak clear dengan manusia atau habluminan nas nya maka nanti pada saat perhitungan itu di akhirat nanti kita akan kena claim gitu loh apakah itu bentuknya utang apakah itu bentuknya apa namanya hukum dan sebagainya makanya seorang pemimpin besar itu biasanya dia harus meng clear dengan manusia juga meng clear dengan Allah habluminan nas nya beres habluminan Allah nya juga beres semua tokoh besar seperti itu termasuk Rasulullah termasuk Nabi Musa dan juga Nabi-Nabi yang lainnya Nabi Adam itu untuk meng clean dengan Allah dia butuh waktu sekian ratus tahun untuk menyelesaikan permasalahan dengan Allah jadi semua tokoh-tokoh besar itu menyelesaikan proses itu nah proses itulah yang biasa disebut dengan biasanya disebut dengan tirakat nah pada momentum peringatan murid Nabi ini yang bisa kita ambil mananya yang bisa kita ambil pelajaran yang pertama bahwa Rasulullah SAW itu merupakan suri tauladan yang baik maksudnya suri tauladan jangan yang baik suri tauladan yang memang dipersiapkan Allah untuk menjadi pemimpin umat umat muslim maupun umat non muslim mengakui kepemimpinan Rasulullah gitu loh kemudian jika kita mencintai Rasulullah mari kita ikuti kemuliaan sikapnya keterpujian akhlaknya sehingga pada saatnya nanti kita bisa bersama Rasulullah dalam kerangka yang sama dalam frekuensi yang sama jadi jika kita mencintai Rasulullah mari kita tiru mari kita ikuti akhlaknya mari kita ikuti ideologinya supaya kita menjadi mulia seperti Rasulullah karena Rasulullah mulia karena dimuliakan Allah oleh karena sikap Rasulullah kemudian terkait dengan siklus 700 tahun itu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu tidak sampai 700 dari Nabi Muhammad ini memang merupakan khotam untuk Nabi dan Rasul jadi penutup Nabi dan Rasul setelah beliau tidak ada lagi Nabi dan Rasul yang akan diutus maka setelah Nabi Muhammad ini tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Nabi Muhammad ini Allah memberikan petunjuk kepada manusia berupa ilham maka tidak menutup kemungkinan bahwasannya setelah Nabi Muhammad ini akan muncul lagi pemimpin besar untuk siklus 700 tahun ini siklus maksimal biasanya itu dari Rasulullah SAW jika dihitung 700 tahun itu jatuhnya ke Harun Ar-Rosid kurang lebih di Harun Ar-Rosid di Harun Ar-Rosid itu merupakan puncak kejayaan Islam dari Harun Ar-Rosid itu umat Islam mengalami penurunan selama 700 tahun sampai saat ini maka harusnya siklus ini merupakan titik nadir dari siklus 700 tahun kemunduran jadi 2020 ini 2021 ini merupakan harusnya merupakan siklus kebangkitan umat Islam siklus penegakan kembali agama Tohid siklus penegakan kembali syariat siklus penegakan kembali akhlak nah jadi kita berharap mudah-mudahan peringatan ini menjadi momentum bagi kita bahwasannya pemimpin besar itu mungkin sudah disiapkan lagi karena jika tanpa pemimpin yang ada adalah firko-firko atau pecahan-pecahan seperti saat ini saya pribadi sudah sangat jenuh dan bosan dengan etika komunikasi dengan pola-pola komunikasi antara satu tokoh dengan tokoh lainnya baik itu menyangkut agama ataupun politik ataupun sosial seperti tidak ada akhlak seperti tidak ada etika nah ketika perpecahan seperti ini yang seharusnya bisa dihindari memang dibutuhkan seorang pengikat yang mampu menaungi dan mengayami semuanya maka mudah-mudahan di momentum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w. 571 Masehi dulu pada saat ini merupakan momentum kelahiran pemimpin baru insyaallah dan jangan berhenti untuk berharap jadi mari kita teladani sifat Rasulullah ala Rasulullah dan mari kita berdoa kepada Allah ya Allah turunkanlah kepada kami datangkanlah kepada kami wali engkau atau kekasih engkau yang bisa mengayami kami yang bisa melindungi kami yang bisa melindungi umat mu'min sehingga bisa mengembalikan kita pada kejayaan agama Tawi demikian airul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih